Pemilu Kecamatan Kerajaan Di lokasi Baliho tersebut sebelumnya memang terpasang alat peraga kampanye dan sudah diturunkan. Pihak Panwaslu telah berkoordinasi dengan pengelola Baliho berbayar tersebut dan akan mengambil langkah tegas sesuai aturan. Pemasangan Baliho kali ini diduga melanggar aturan pemilu karena mengandung unsur ajakan, sementara saat ini bukan lagi masa kampanye. Saya berusaha akan berkoordinasi dengan UP3D karena kami mensinyalir bahwa itu adalah Baliho yang berbayar. Jadi khawatir nanti juga akan terjadi kesalahpahaman, jadi kami perlu koordinasi dulu. Itu pasangnya baru? Sepertinya baru karena kemarin saat kami pembersihan belum terlihat tapi kemarin pas saya keliling lagi ternyata kemarin ada di Jalan Dewi Sartika itu ada dua tiang yang bolak-balik jadi depan belakang. Jadi untuk Dewi Sartika sendiri ada empat Baliho walaupun dengan dua tiang. Kemudian di Jalan Condet Raya juga ada, kemudian di Jalan Raya Bogor juga ada. Sejak memasuki masa tenang pemilu 2024, sejumlah APK yang terpasang di sejumlah tempat di Jakarta Timur diturunkan petugas gabungan Satpol PP dan PPSU. Dari Jakarta, Firda Palipi melaporkan.